Assalamualaikum, hai semua Di episode kali ini aku akan menjelaskan salah satu seni pertunjukan di Indonesia yaitu wayang kulit Anda pada tahu belum apa itu wayang kulit? Kalau belum, yuk simak sampai selesai Wayang kulit, kekayaan seni Nusantara yang bernilai Adeluhung Wayang kulit merupakan salah satu jenis kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa Lebih dari sekedar pertunjukan, wayang kulit dahulu digunakan sebagai media untuk permenungan menuju roh spiritual para dewa Konon, wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju spiritualitas sang kuasa Tapi ada juga masyarakat yang mengatakan wayang berasal dari teknik pertunjukan yang mengandalkan bayangan dalam kurung bayang atau wayang di layar Wayang kulit diyakini sebagai embryo dari berbagai jenis wayang yang ada saat ini Wayang jenis ini terbuat dari lembaran kulit kerbau yang telah dikeringkan Agar gerak wayang menjadi dinamis pada bagian siku-siku tubuhnya disambung menggunakan skrup yang terbuat dari tanduk kerbau Wayang kulit dimainkan langsung oleh narator yang disebut dalang Dalang tidak dapat diperankan oleh sembarang orang Selain harus selihai memainkan wayang, sang dalang juga harus mengetahui berbagai cerita epos pewayangan seperti Mahabrata dan Ramayana Dalang dahulu dinilai sebagai profesi yang luhur Karena orang yang menjadi dalang biasanya adalah orang yang terpandang, berilmu, dan berbukti pekarti yang santun Sambil memainkan wayang, sang dalang diiringi musik yang bersumber dari alat musik gamelan Di salah-salah suara gamelan dilantunkan sair-sair berbahasa Jawa yang dinyanyikan oleh para pesinden yang umumnya adalah perempuan Sebagai kesenian tradisi yang bernilai magis, sesajen menjadi unsur yang wajib dalam setiap pertunjukan wayang Sesajen berupa ayam kampung, kopi, nasi tumpeng, dan hasil bumi lainnya Serta tidak lupa asap dari pembakaran dupa selalu ada di setiap pementasan wayang Tapi karena banyak yang menganggap sesajen tersebut merupakan suatu hal yang membazir Belakangan ini sesajen dalam pementasan wayang juga diperuntukkan bagi penonton dalam bentuk makan bersama Wayang kulit merupakan kekayaan nusantara yang lahir dari budaya asli masyarakat Indonesia yang mencintai kesenian Setiap bagian dalam pementasan wayang mempunyai simbol dan makna filosofis yang kuat Apalagi dari segi isi cerita, cerita pewayangan selalu mengajarkan budi perketi yang luhur Serta saling mencintai dan menghormati Sambil terkadang diselipkan kritik sosial dan peran lucu lewat agedang goro-goro Tak salah jika UNESCO mengakuinya sebagai warisan kekayaan budaya Indonesia yang bernilai adiluhung Nah, itulah kesenian wayang kulit Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya Aku memitundur diri Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!